Intro Balik lagi bersama kami, saya Elsa dan teman saya Amiza Juhna dengan Ibu Kembali kita di acara Aku Anak Indonesia Soleh, Cerdas, Ceria Nah, kayaknya kita belum mengulik cerita tentang ibunya nih kan Nah, iya betul tuh Nah, ibu ngomong-ngomong Kami mau tanya, masa kecil ibu kayak gimana sih? Atau ibu suka nyanyi atau menarik? Saya sukanya jalan-jalan Wah, jalan-jalan ya ibu? Naik kereta api Zaman dulu tuh kereta api tuh sudah paling hebat Zaman selesai perang kan? Nah, disitu naik kereta pergi ke Jakarta Ke museum Waktu kecil itu pergi ke museum Pergi ke Hotel Indonesia Ke Monas Kalau di Surabaya Kita di hotel yang Benderanya di Sobek itu Jadi mengenal sejarah Indonesia Sejarah-sejarah Indonesia ya ibu ya Terus pada waktu kecil kita berdua Itu kan lewat kampung Bandan sekarang Iya, kampung Bandan Nah, kita naik kereta disitu Bapak saya ngomong begini Ini banyak sekali gubuk-gubuk Banyak manusianya Kamu harus ngurusin situ Jadi sudah dipesankan Tapi kan saya tidak mengerti itu kampung Bandan Ternyata sekolahan kita sekarang ada disitu Jadi yang tempat kita lewat jaman berapa tahun yang lama Tahun 55an lah Sudah lama banget ya kak ya Ternyata kadang pesan orang tua itu bisa terasa nanti ya Terus kita nanya Ini kita yang lewat jaman dulu Disitu masih tetap ada gubuk-gubuk Dari dulu sampai sekarang Jadi masih terlihat ya Jadi keingat dulu pesan-pesannya Betul Jadi sekarang tinggal dijalankan aja Terus disuruh ngurusin Ngurusin apanya Ternyata anak-anaknya ini ya Ya, bukan anak ini Sudah ganti-berganti disitu tuh Dulu mungkin sudah meninggal Sekarang ganti-ganti-ganti Jadi itu untuk murusin kak Nah, untuk tadi hobi anak-anak nih Mau dari menari dan senam Ini bagaimana sih pengarahannya ya bu? Iya ibu, suka dukanya mengajar-ngajar anak-anak ini Kalau ngajar anak-anak ini kan Anak-anak itu kan sukanya nyanyi Makanya kita kasih gerak dan nyanyi Kenapa kasih gerak nyanyi? Biar dia tidak bosan di dalam ruangan Kalau ngajar Ngajarnya bukan di ruangan Tapi di luar Atau di halaman Atau di kangkung-kangkung Tanaman kangkung yang kita tanam Di sekolah kita Kita nanam kangkung Bayem, Caisim Itu kita bersenam disitu Bagus-bagus Sinar matahari Iya bener Jadi semakin semangat juga nih Anak-anak gak manja ya Iya kan gak bosan juga Biasanya anak-anak takut panas Iya betul Takut gerak Nah, tapi Di sini ada gak yang hobinya menyanyi? Nyanyi Wah, siapa yang hobinya nyanyi? Wah, kayak malu-malu nikah Tapi ada beberapa nih yang suka menyanyi Nah, di sini biasanya suka nyanyi apa sih adik-adik? Indonesia 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 Raya Bukan Indonesia Siapa? Iya apa? Siapa yang punya? Indonesia siapa yang punya? Pinter banget ya Ternyata tuh mereka banyak banget Nah, di sini tuh pesan-pesan dari ibu tuh apa nih Untuk menutup acara ini? Tentunya anak-anak harus tetap didampingi Untuk masa pertumbuhan Iya Sebagai orang tua Iya betul Nah, pesan-pesan dari ibu ini sangat bermanfaat Dan ceritanya juga dia tadi sangat bermanfaat untuk kita Iya betul Kak Adik-adik sekalian Di sini ada yang mau tampil loh Untuk menyanyi Wah, hebat banget tuh Kak Iya, penasaran gak sih Mau nyanyi apa? Iya kan? Kakak Mizu juga penasaran loh Adik-adik penasaran gak? Penasaran gak? Penasaran dong Nah, sebelum kita tampilkan adik-adik yang ingin menyanyi Kita pamit undur dulu ya Karena kita gak kerasa nih udah di penghujung acara kita Iya betul Kak Nah, langsung aja Saya Amiza Ziyuhna Saya Al-Sadyo Agustin Dengan ibu buru cantik Ini dua ini yang hebat banget ya Langsung aja Kita pamit undur diri ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dia penampilan adik-adik Indonesia sapayan punyak Indonesia sapayan punyak Indonesia sapayan punyak Yang punyak kita semua Indonesia sapayan punyak Indonesia sapayan punyak Indonesia sapayan punyak